Halo teman-teman dan sahabat youtube dimanapun berada Jika mendengar kata sarinah tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengarnya Karena sarinah ini merupakan pusat perbelanjaan yang pertama kali di Indonesia Bagaimana keadaan sarinah saat ini? Hai semuanya, saya Franny Konstantina, senang dapat berjumpa dengan Anda kembali di Ceritaku Ceritamu Sarinah sekarang ini sudah jauh lebih cantik dan menarik Setelah dua tahun lamanya direnovasi sejak tahun 2020 Sekarang sarinah buka kembali pada tanggal 21 Maret 2022 Tampil dengan wajah yang baru Sekarang sudah ada gedung parkirnya juga nih teman-teman Dan ada liftnya juga apabila kita mau naik atau turun di gedung parkirnya Nah di area ini dahulu adalah tempat parkirnya nih teman-teman Sekarang masih bisa sih parkir di sini Namun kapasitas untuk parkir hanya sedikit Pasti cepat penuh Dan semua akhirnya diarahkan ke gedung parkirnya Tempat ini sekarang menjadi lebih cantik karena tertata rapih Ini jalan untuk pengunjung menuju ke lobi selatan Kiri kanannya nampak sudah dibuat taman-taman kecil Sehingga suasana terlihat lebih asri dengan tanaman-tanaman hijau Selain itu di area dekat taman juga ada tempat parkir untuk sepeda nih teman-teman Ayo teman-teman kita masuk ke dalam sarinah melalui lobi selatan Begitu masuk ke dalam sudah mulai terasa perubahannya ya teman-teman Terlihat lebih modern, suasananya terang dan lebih fresh Tidak jauh dari pintu masuk tadi di sebelah kiri ada toko kue dewata Dan area retailnya di sebelah kanan Nah kita jalan lurus saja melewati dua restoran Yaitu restoran Sari Ratu Ini restoran masakan padang Kemudian di sebelahnya ada restoran pavilion Nanti sesudah eskalator Di sebelah kanannya ada salah satu sudut Nah nanti teman-teman bisa mampir sejenak di sini Karena ini merupakan museum sarinah Kita bisa mengikuti sarinah dari masa ke masa Dengan foto-foto perkembangannya Sejak tahun 1962 hingga 2022 setelah renovasi Oh iya teman-teman Saya di sarinah ini berdua dengan Vera Jadi ketika kami di sana Banyak nih orang berfoto sejenak di tempat relief ini Dan kami berdua juga tidak mau ketinggalan Ikut juga deh berfoto Ria Setelah melihat museum dan relief Kami berdua lanjut lagi Jalan berputar di lantai dasar ini Melihat-lihat sekitar area Nah ini floor directory-nya Bisa untuk referensi teman-teman nih Apabila ingin datang ke sarinah Lanjut kita naik eskalator ke lantai 1 Di sini ada beberapa restoran Juga tempat untuk ngopi-ngopi Sekarang saya dan Vera berada di lantai 2 Nah teman-teman Di sini ada juga nih ruangan outdoor Namun tidak terlalu luas tempatnya Kita bisa keluar Bisa foto-foto Duduk-duduk sejenak Sambil menikmati udara yang segar Lanjut teman-teman Kita naik lagi ke atas ke lantai 3 Nah di lantai 3 Ini ada skydeck nih teman-teman Tempatnya asik banget ini di sini Kita bisa melihat-lihat Kita bisa melihat-lihat Hiruk-pikuk jalanan di depan sarinah ini Kita bisa berfoto dengan background gedung-gedung yang tinggi Skydeck ini luas sekali teman-teman Jadi dari skydeck ini Kita bisa melihat situasi di sekitar jalan Sunda Dan kita juga bisa melihat situasi di sekitar jalan Wahid Hashim Jadi skydeck ini memanjang dari ujung ke ujung Ini kita di lantai 3 Gajinan Indonesia Lantai 3 Di sini juga ada tempat makan Namanya Pasar Nusantara Yang letaknya di basement Tetapi waktu kami berdua datang ke sana Pasar Nusantara ini masih ditutup Dan rencananya akan dibuka tanggal 1 April 2022 Dan pasarnya masih tutup Belum dibuka Nanti dibuka 1 April Jadi kita pindah naik ke atas Akhirnya setelah berkeliling dari lantai ke lantai Kami berdua berputar lagi Mencari tempat untuk ngopi-ngopi dulu sebelum pulang Nah akhirnya kami memilih untuk ngopi Di Bukanagara Cafe Dulunya area ini adalah McDonald's nih teman-teman Sekarang sudah berubah menjadi Bukanagara Coffee Kita bisa memilih tempat duduk di dalam Atau di luar ruangan Sambil melihat kolam dan jalan raya Nah sekalian sambil minum kopi Kita bernostalgia lagi nih teman-teman Karena Sarinah dan McDonald's ini Dulu menjadi tempat favorit nih Untuk ketemuan Dan banyak kenangan yang pernah tercipta di sini Sarinah yang saat ini tampil dengan wajah barunya Yang lebih cantik dan megah Memang banyak menarik masyarakat Yang datang berkunjung ke sini Terlihat pada saat saya dan Vera berada di tempat ini Banyak ibu-ibu yang datang ke sini Janjian dengan teman-temannya Untuk bernostalgia kembali Sambil berfoto bersama Tentunya sama nih dengan kami berdua Masing-masing punya kenangan nostalgia Di Sarinah ini Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak sudah hadir dan menonton video ini Kita jumpa kembali bersama saya Franny Konstantina Dengan cerita yang lainnya Salam